Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Paul Pupur channel jadi di video kali ini Paul Pupur akan buka paket lagi ya ini kita beli merpati isinya empat ekor ya kita biasa wadah kerdes seperti ini sederhana Oke usah lama-lama kita buka isi dari kotak ini ya simak terus video dari Paul Pupur channel Oke pertama-tama kita buka talinya dulu ya pakai gunting aja biar cepat lihat nah kita cobain tip ya sedikit hati nah isinya empat ekor merpati ini dua jantan eh dua jantan dan satu jodohan ya jadi tiga jantan satu betina Oke kita ambil satu persatu ya kita ambil satu persatu merpati baru ini pertama megan bodinya panjang lumayan matanya ini dentik putih ya ini karakteristiknya ini juga beda-beda ya biar setiap warna mata itu nanti kita jodohkan sama merpati yang kita dapat dari terenggalek kemarin jadikan tuh banyak betinanya jadi kita carikan jantan di pasar ini tadi kita masukin satu persatu ambil lagi nih lagi tapi ekornya yang ini ekornya habis dicabut ekor nggak masalah tapi pegangannya oke nih body juga mantap nah kita coba nanti jodohin gimana gaya terbangnya ambil lagi kira sekali ya yang megan terakhir warna hitam satu jodoh ini bisa dilihat sayapnya cenderung lebar-lebar ya sayapnya kita masukkan yang terakhir adalah betinanya yang warna hitam jadi betinanya kita cari yang warna hitam juga tadi bisa dilihat ini betinanya yang hitam tadi wadah putihnya satu lar dua lar nih ya kita langsung masukkan ya Nah jadi total ada empat ekor merpati yang kita habis beli nah satu pasang warna hitam yang satu megan yang satu coklat agak silver ya ini oke nah untuk yang pertama ini karena ini merpati baru kita beli dari pasar nah ini takutnya merpati ini bawa virus nah jadi tahap pertama yang harus kita lakuin supaya aman kandang kita khususnya Paul Bobor ini kita amanin pakai vaksin jadi kita semprot anticep burung-burung baru ini sembari kita beri makan oke oke jadi kita pakai anticep ya ini seperti yang udah-udah kita bahas kemarin untuk vaksin semprot atau pakai satu tutup aja nah ini langsung kita semprotin ke merpati jangan lupa dikocok nah ini supaya kita steril merpati baru supaya nggak bawa penyakit dari luar nah warnanya kelihatan kuning karena kita campur anticep ini habis airnya ini misalkan sampai basah ya karena pernah sekali itu kandang Paul Bobor kena wabah nd atau istilahnya kalau di pasaran tuh teteloh jadi merpati dari pasar tuh bawa virus ke kandang jadi alhasil semua sebagian merpati jadi geleng-geleng kelihatan haus nah ini sembari kita dimakan nantinya setelah kita semprot cek merpati baru ini gimana makannya atau dia haus kalau normalnya merpati dia standar aja makannya akan terus minum kalau misalkan ada yang hausnya sampai kelewat bisa di bisa jadi merpati nya terkena penyakit juga ya jadi seperti itu semprot lagi sampai basah semoga jauh semoga jauh enggak bisa kuyuk ya jadi seperti itu untuk video kali ini merpati baru empat ekor dari pasar kita beli sekian video kali ini terima kasih jangan lupa like share comment and subscribe video-video dari Paul Bobor channel lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap